Pemirsa mendekati hari pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang program Makan Siang Bergizi Gratis terus digalakan. Kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta Makan Siang Bergizi Gratis digelar di salah satu SMP di Jakarta Selatan. Puji Coba Makan Siang Bergizi Gratis untuk para murid kembali digelar. Kali ini program strategis milik presiden terpilih Prabowo Subianto menyasar siswa-siswi SMP Negeri 161 di Jakarta Selatan. Agenda ini merupakan kolaborasi antara pemerintah kota Jakarta Selatan dengan pihak swasta melalui program CSR PT Jakser, sebuah perusahaan pembuat aplikasi sistem pendidikan Qrupi. Dalam kesempatan ini PT Jakser memberikan demo penggunaan aplikasi Qrupi untuk pelajar SMP Negeri 161 Jakarta Selatan. Kita sangat positif dan selain itu ada program yang akan disosialisasikan kepada seluruh guru serta kepada para siswa terkait Qrupi untuk pelajar Indonesia. Yaitu nanti yang akan disampaikan kepada para siswa dan peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini didukung full oleh Qrupi, sistem pengawasan makanan bensi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian secara sederhana, secara simple, itu akan termonitor langsung. Anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah, ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi nanti mungkin kita bisa langsung lihat ke kelas-kelas untuk demonya seperti apa. Jadi Qrupi ini QR untuk pelajar Indonesia, hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis, bergisi dari Presiden Terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Raka Bumi. Sebelum kegiatan di ASMP Negeri 161 Jakarta, PT Jakser sudah melakukan aksi serupa yakni pemberian makan siang bergisi kepada kurang lebih 20 sekolah di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan agar angka stunting di Indonesia menurun dan generasi mudanya memiliki masa depan gemilang. Dari Jakarta, Aryadin Alfaganinur, Ainews melaporkan.